Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gloria Firman. Kita akan menuruskan pembahasan tentang seri pengetahuan akhir saman. Judul pada saat ini adalah Dua Israel. Yang saya tunjukkan di sini, ini adalah bendera Israel. Dan ini adalah peta negara Israel di Timur Tengah. Mengapa saya mengangkat judul Dua Israel? Karena banyak sekali doktrin-doktrin populer saat ini. Sudah bisa cek sendiri di internet dan baca di majalah-majalah atau di surat kabar yang mengaplikasikan pembuatan-pembuatan dalam Alkitab Tristima Peristiwa-Ristiwa Akhir Saman dalam buku Wahyu ini kepada bangsa Israel literal atau Israel Serifisik ya, atau Israel yang ada di sini. Saya kasih bukti satu ya, saya kasih bukti satu. Sudah simak baik-baik. Armageddon, the very word, evokes vision of worldwide war resulting in global destruction. The Bible teaches us that it will be the world's last war. The Battle of Armageddon will be triggered when the world community Jadi negara Israel yukurisnya, sudah lihat ini adalah pengertian dokter mereka pada negara Israel. Jadi sudah sangat jelas ya bagaimana doktir mereka itu, bahwa mereka mengatakan bahwa nubuatan dalam buku Wahyu ini mengacu kepada bangsa Israel fisik atau literal Israel. Sekarang kita lihat dulu apa pengertian Israel itu dalam perjanjian baru. Roma 9, etat 6-8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi kalau kita baca, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel artinya apa? Ada dua Israel di sini ya. Jadi Israel yang rohani dan Israel yang berani. Israel yang rohani adalah mereka yang bukan Israel menerima Kristus. Dan disebutkan sebagai orang Israel dan orang Israel badani adalah mereka yang keturunan Abraham. Coba kita lihat lagi 1 Korintus 10 ayat 18. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa ini? Bahkan mendapat bagian dalam pelayanan matzbah. Sudah berbaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 18, maka saudara akan mengambil kesimpulan bahwa inilah Israel daging. Isinilah Israel natural. Atau mereka inilah keturunan daripada Israel atau Abraham. Kita lihat lagi Galatin 6 ayat 15 dan 16. Sebab bersunat dan tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru. Artinya apa? Bersunat ini kan konotasinya ke bangsa Israel atau orang Yahudi. Tidak bersunat ini bagi orang-orang kafir yang menerima Kristus. Jadi ada dua Israel di sini. Israel durani dan Israel badani. Dan mereka disebut sebagai ciptaan baru. Mereka adalah Israel milik Allah. Jadi jelas sekali ada dua bangsa. Ada dua Israel. Kita lihat lagi Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Jadi keturunan Abraham itu tidak terbatas kepada mereka yang secara darah berhubungan dengan Abraham. Tapi mereka yang menerima Kristus juga disebutkan sebagai keturunan Abraham. Berhak menerima janji Allah. Jadi jelas sekali ya ada dua Israel. Yang keturunan Abraham dan yang bukan keturunan Abraham, tapi sudah menerimakan Kristus. Kita lihat Filipi 3 ayat 3. Karena itulah, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah pada roh Allah. Yang bermegah dalam Kristus Yesus tidak menaruh percaya pada hal-hal lahirnya. Kita inilah orang-orang bersunat yang beribadah pada roh Allah. Tadinya kan orang-orang bersunat hanya asosiasinya kepada orang Yahudi. Sekarang ini, bila mana kita beribadah kepada roh Allah, maka kita disebut sebagai orang yang bersunat. Filipi 3 ayat 3, Roma 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29 ya, lihat di bawah sini. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak kena ke Yahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ya jelas sekali bahwa Israel rohani itu ada. Dan dia ini adalah mereka yang disebutkan sebagai orang Yahudi sejati. Ya tidak nampak ke Yahudiannya. Dan sunat itu bukan lagi sunat yang seperti pada waktu bangsa Israel. Tapi ada sunat dalam hatinya. Jelas sekali ada dua konotasinya, Israel badani dan Israel rohani. Nah pertanyaannya. Pertanyaan yang paling penting ini adalah, Israel yang mana yang dimaksud dalam nubatan dalam buku Wahyu? Israel milik Allah atau Israel daging? Sebetulnya kalau kita baca nubatan-nubatan itu sendiri yang terdapat dalam buku Wahyu, saudara bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ini memang Israel rohani. Saya tidak tahu kenapa mereka bisa mengaplikasikan itu kepada Israel badani. Coba kita ambil contoh. Wahyu 11 ayat 19. Wahyu 11 ayat 19. Ini adalah Ku Wahyu ayat 19. Maka terbukalah baik suci. Baik suci ini kan, kalau saudara ikuti video-video saya sebelumnya, anti-Krisis akan muncul pada tujuh tahun masa pengenian. Kemudian dia akan memerintahkan untuk dibangunnya baik suci. Di mana? Di Yerusalem, di Israel itu sendiri. Israel literal yang mereka masukkan. Tapi sebetulnya baik suci yang dimasukkan dalam ayat ini adalah di surga. Jelas sekali di surga. Coba kita lihat lagi. Wahyu 21 ayat 10. Wahyu 21 ayat 10. 21 ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar dan tinggi. Dan ia menunjukkan kepada aku kota yang kudus itu. Yerusalem turun dari surga. Artinya apa? Yerusalem baru. Yerusalem yang turun dari surga. Bukan Yerusalem fisikal. Bukan Yerusalem yang ini. Bukan yang ini ya. Tetapi Yerusalem yang turun dari surga. Jelas sekali ayatnya mengatakan seperti itu. Coba kita lihat. Wahyu 3.12. Wahyu 3.12. Barang siapa menang. Ia akan kujadikan sokoguru dalam baik suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar dari lagi dari situ. Padahal ia akan kujadikan nama Allahku. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru. Yang turun dari surga. Dari Allahku. Bukan Yerusalem baru yang ada di negara Israel. Yerusalem baru yang turun dari surga. Dari Allahku. Itulah maksudnya. Bayat suci ini. Bayat suci Allahku ini adalah Yerusalem baru yang turun dari surga. Saya kasih lagi satu ayat. Saya terakhir. 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak doma berdiri di bukit Sion. Dan bersama-sama dengan dia 144 ribu orang. Dan di daya mereka tertulis namanya dan nama bapanya. Apa pengertian bukit Sion di sini? Anak doma berdiri di bukit Sion. Apakah bukit Sion yang ada di negara Israel? Mereka kan mengaplikasikan ini kepada bukit Sion yang ada di negara Israel. Sesuai dengan cerita-cerita yang saudara baca di buku kejadian. Ketika Musa mengantarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah bukit Sion ini mengajak kepada bangsa Israel atau negara Israel saat ini? Coba kita lihat itu. Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion. Yang lupa ini bukit Sion yang tadi. Bukit Sion yang ada di sini ya. Bukit Sion ini. Dan aku melihat anak doma. Anak doma ini ya. Yesus Kristus ini berdiri di bukit Sion. Kita lihat bukit Sion itu apa kan? Kita lihat Ibrani 12 ayat 22. Bukit Sion itu adalah kota Allah yang hidup. Yerusalem sorgawi. Sorgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Jadi bukan di dunia. Bukan di negara Israel. Jadi apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Saya tidak bisa menerangkan ini secara panjang lebar. Oleh karena waktunya sangat terbatas. Kita bisa simpulkan bahwa semua Misinterpretasi nubuatan perjanjian baru ini Sangat banyak ya. Sangat syarat. Di internet ataupun di media-media masa. Ini merupakan suatu misinterpretasi yang sangat fundamental. Yang salah. Yang sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Dan kita sudah menyimpulkan dalam pembahasan kita bahwa Keabah itu Keabah yang di sorga. Yerusalem itu Yerusalem yang di sorga. Yang turun ke atas dunia ini. Nah Israel itu ada dua. Israel yang milik Allah. Dan Israel yang badani. Namun mereka yang sudah menerima Menerima Kristus Yesus sebagai jurusan mereka. Mereka lah Israel milik Allah. Saat ini saya ingin menantang saudara-saudara Untuk tetap belajar Alkitab. Untuk tetap belajar bersama-sama dengan kami Di dalam video-video yang akan kami lanjutkan Pada kali-kali mendatang. Yaitu tentang Wahyu. Pembuatan dalam buku Wahyu. Supaya kita bisa mengenal lebih dekat dengan Yesus Kristus. Kita bisa mengetahui nubuatan-nubuatan akhir saman. Kita bisa mengupas tentang rapture, antikrisus, dan lain-lain. Ini agar supaya kita bisa bersiap. Bersiap untuk apa? Bersiap menanti ke dalam Yesus yang kedua kali. Supaya kita jangan meneruti apa? Meneruti keinginan daging. Mengikuti jalan-jalan dosa. Melainkan kita berdoa, meminta kuasa, kasih kebenaran roh suci. Oleh karena kita ini hidup pada masa-masa terakhir daripada sejarah dunia.